Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami akan mengunjungi tempat bersejarah peninggalan kolonial Belanda Tempat bersejarah ini merupakan sebuah benteng Benteng ini ada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Namanya Benteng Vandenbos, masyarakat sini menyebutnya Benteng Pendem Inilah Gapura Masuk, Benteng Vandenbos Untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi Serta menguasai jalur perdagangan, Hindia Belanda Membangun sebuah benteng yang selesai pada tahun 1845 Yaitu Benteng Vandenbos Nah, inilah pintu gerbang benteng Pintu gerbang muka, pintu untuk masuk ke dalam benteng Ini pintu gerbangnya Wah, tidak bisa masuk, sedang ada perbaikan Ini kondisi benteng Vandenbos sebelum renovasi Dan ini, kondisi saat ini Benteng sedang dilakukan pemugaran Setelah masuk pintu gerbang Kita belok ke kiri Kita akan menemukan taman yang cukup luas Ini sudut pandang depan Tampak dari pojok sebelah utara Dipilihnya lokasi itu untuk pembangunan Benteng Vandenbos Karena sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun Kala itu, merupakan jalur perdagangan strategis Di mana, jalur lalu lintas sungai Yang dapat dilayari oleh perahu-perahu yang cukup besar Sampai ke bagian hulu Kala itu, perahu-perahu Memuat berbagai macam hasil bumi Berupa rempah-rempah dan palawija Dari Surakarta Ngawi Menuju Gresik Demikian juga Madiun Ngawi Dengan tujuan yang sama Inilah sudut pandang Tampak dari pojok utara Benteng Ini, tampak belakang utara Benteng Ini, tampilan belakang benteng sebelah utara Di bagian tengah, belakang benteng sebelah utara Ada juga pintu gerbang Inilah penampakan pintu gerbang Belakang benteng sebelah utara Berpintu kayu jati yang tebal Dan engsel pintu dari besi yang sangat besar Ternyata, benteng Van Den Bos Memiliki tiga pintu gerbang Gerbang depan Gerbang utama Dan gerbang belakang Gerbang paling depan Berperan sebagai akses utama keluar masuk benteng Gerbang kedua Merupakan pintu masuk ke benteng Sementara gerbang belakang berperan Sebagai pintu paling belakang benteng Tampak rumah peninggalan Belanda Tepat di seberang pintu gerbang Lokasi benteng Van Den Bos Sengaja dibuat rendah dari tanah sekitarnya yang lebih tinggi Agar tersembunyi Dan memenuhi unsur ideal Bagi suatu benteng pertahanan Dari belakang benteng sebelah utara Kita berbelok Menuju belakang benteng sebelah timur Di sebelah timur ini Terdapat gundukan tanah di sekelilingnya Dibuat sebagai tanggul penahan banjir Sebab lokasinya yang diapit oleh dua sungai besar Yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun Karena hebatnya arsitek Belanda saat itu Dalam mendesain saluran dry nasel Walaupun berposisi lebih rendah dari tanah sekitarnya Lokasi benteng mampu terhindar dari banjir Sampailah kita Di akhir belakang benteng sebelah timur Dan kita akan berbelok Menuju sisi benteng Sebelah selatan Konon Di bagian pojok kiri dan kanan benteng Adalah ruang tahanan Atau penjara Ini penampakan benteng sisi sebelah selatan Dan kita berbelok Menuju benteng sisi barat Melalui jalan yang menurun Kemudian sampailah kita Ke sisi sebelah barat Inilah penampakan sisi sebelah barat Pojok paling selatan Pada bangunan benteng sebelah barat Pojok selatan Kita temui Beberapa pohon Yang menyatu dengan dinding jendela Atau pintu Mungkin karena Sekian lama usia pohon dan gedung Saling berdampingan Sehingga mereka menyatu Dan pohon-pohon ini berbentuk aneh Karena saking tuanya usia Sungguh Suatu pemandangan yang menakjubkan Semua pengunjung Kagum dan takjub Ini lorong jalan Menuju kembali ke halaman depan benteng Sebelum sampai pintu gerbang dalam Tepatnya Di sebelah selatan pintu gerbang dalam Ada sebuah pohon yang berbentuk sangat unik Kita hampir sulit untuk membedakan Apakah pohon ini hanya sebuah pohon Ataukah terbentuk dari dua buah pohon yang menyatu Sungguh kebesaran ilahi Yang begitu indah Dan menakjubkan Kita Sampai kembali Di depan pintu gerbang dalam Dan Di hadapan pintu gerbang masuk Benteng Vandenbos Sayang Kita belum diperkenankan masuk Kedalam benteng utama Inilah penampakan Di dalam benteng Utama Benteng ini Dahulu dihuni oleh 250 tentara Belanda Yang memiliki 250 senjata bedil 6 meriam api Dan 60 pasukan berkuda Pintu gerbang masuk atau keluar utama ini Bangunan sebelah dalamnya masih terlihat batu bata merah Nah Usai sudah Kita mengelilingi benteng Vandenbos Benteng peninggalan Hindia Belanda Yang bersejarah Ada nilai-nilai yang terkandung Dalam benteng ini Seperti Nasionalisme Patriotisme Cinta tanah kelahiran Semangat berjuang dan pantang menyerah Yang harus diwariskan Kepada Generasi muda Kita Sudah berada Di halaman luar benteng Inilah Kalimadiun Yang mengitari halaman depan Benteng Vandenbos Sepanjang jalan keluar Kiri dan kanan jalan Kita akan menyaksikan Taman yang hijau Menyejukkan Pandangan mata Pohon-pohon yang besar Rindang Membuat Sepanjang jalan Menjadi teduh dan sejuk Di depan kita Sudah tampak Gapura atau pintu keluar benteng Untuk masuk dan keluar benteng Kita Melalui pintu yang sama Setelah Indonesia merdeka Sampai saat ini Benteng Vandenbos Ditempati dan dikelola Oleh Satuan Yon Armet Kostrat 12 Ngawi Benteng Vandenbos Mulai 2011 Dijadikan sebagai Tempat wisata edukasi Di Kabupaten Ngawi Sekarang Waktunya makan siang Kami akan makan Mie gacoan A few moments later Sudah sampai Di tempat mie Gacoan Ayo Ikuti terus Sampai selesai ya Wah Padat Antri merayap Maklum guys Sedang viral nih Akhirnya Sampai juga Di depan loket Pemesanan Ayo Ayo Segera pesan Mie gacoan Kata gacoan Berasal dari bahasa Jawa Yang berarti Jaguan atau andalan Atau Gacoan adalah Orang yang diandalkan Dalam menghadapi Sebuah pertandingan Atau kompetisi Ciri khas utamanya Tentu Dari cita rasa pedasnya Harga yang terjangkau Pelayanan yang ramah Kebersihan Dan Kualitas Mie gacoan Terkenal dengan Beragam variasi menu Yang murah Resto ini Terkenal dengan Varian mie super pedasnya Yang dibanderol Dengan harga yang sangat terjangkau Terima kasih telah menonton! Jangan lupa A few moments later Nah, selesai sudah jelajah kita, sekarang waktunya berpisah Sampai bertemu lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!